Loh Ken Yau Ditemui usai pertandingan di Estora Senayan, Jakarta, Jumat 26 Januari, Nginteng mengatakan tidak mudah untuk mencuri poin dari pemain asal Singapura yang saat itu tampil ngotot. Bahkan di game kedua, perolehan poinnya sempat tertinggal sebelum akhirnya mampu disusul. Pertandingan yang cukup sangat ketat dan menarik menurut saya, karena menurut saya hari ini kita berdua menampilkan permainan yang terbaik, dimana maksudnya kita berdua juga gak mudah untuk setiap dapetin satu poin, jadi memang dari perolehan angka juga sempat kejar-kejaran, sempat leading juga, sempat ketinggalan juga, jadi tadi ya coba pastinya juga kita punya lebih kayak ngadu strategi aja sih di lapangan, jadi so far sih itu. Selanjutnya, Nginteng mengaku fokus pemulihan fisik sebagai persiapan jelang laga semifinal, melawan tunggal putra asal Kanada, Brian Yang. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, Muartakan.